Berkumpul disini, saya berharap kesembuhan dan juga yang terbaik untuk Om Pepeng ya Kita kasih tepuk tangan untuk semangatnya Om Pepeng, luar biasa, luar biasa sekali Jadi contoh untuk yang muda-muda Sebagian berkumpul disini mungkin dapat informasi dari Twitter ya Sebuah benda yang luar biasa sekali, saking luar biasanya orang terobsesi sama Twitter ya Banyak yang kecanduan Twitter ya Salah satu tandanya kalau anda kecanduan Twitter adalah Kalau Pak RT lewat dipanggil Pak Ritwit, itu udah kecanduan Twitter ya Beda itu Pak RT dibanggil Pak Ritwit Orang tuh sampai saking kecanduan Twitter sekarang obses sama followers Saya pernah baca di salah satu portal online Disana diberitakan ada seorang mahasiswa Dia bisa menghasilkan 8 juta rupiah sebulan jualan followers Bayangin, satu followers harganya 500 perak 8 juta, lu bisa bayangin dia bisa jualan banyak followers dalam sebulan ya kan Cina murtad gak bisa ngitung, mohon maaf ya Iya pokoknya 8 juta lah 8 juta 500 perak satu follower, murah banget followers ya 500 perak, jangan-jangan suatu saat kalau lo belanja di minimarket Mas ini kembalinya seribu gak ada, follower saya buat mas dua boleh gak? User nih, user Twitternya tuh yang cinta cayang mamat selalu gitu-gitu Enggak deh makasih buat lo aja Saking terobsesinya orang sama Twitter, anak kecil dibikinin akun Twitter Kisah nyata, gue punya temen, anaknya berumur 1 tahun setengah Dibikinin Twitter Bayangin coba, terus nge-tweetnya gini Wah aku cenang sekali pergi sama papa mama Ya, kalau ada anak 1 setengah tahun bisa ngomong gitu tuh Apa balita goib gue rasanya gitu Kalau ada anak 1 setengah tahun bisa ngomong gitu sekalian tanya nomor togel ya Itu anak ajaib itu Kalau anak 1 setengah tahun punya Twitter paling dia nge-tweet apa sih ya Apa belum bisa ngomong? Saking terobsesinya orang sama Twitter, berdoa pun sekarang di Twitter ya Saya suka lihat orang berdoa di Twitter Ya Tuhan gitu ya Gini loh, gue cuma punya satu masalah sama orang yang berdoa di Twitter Pertanyaannya cuma satu Gimana kalau Tuhan nyaut? Itu doang Misalnya lo berdoa Ya Tuhan, maafkanlah dosa hamba Terus Tuhan nge-reply Wallace aja sob Paham dah ya kan gitu Tuhan punya Twitter kayak apa ya Ada gak yang minta fallback ya Tuhan fallback dong Mungkin kalau diminta fallback Tuhan gini Oke, aku fallback Tapi kita kopdar dulu ya Mati dong loh Kalau Tuhan punya Twitter mungkin Kalau kita lagi malam minggu Lagi berdua sama pacar Di kos-kosan Tampang kos-kosan banyak disini ya Terus Tuhan nge-tweet Ada yang mau zinah nih No mention Biar lo sadar sendiri Biar sadar sendiri Aduh Jakarta makin lama makin macet Makin sumpah Apartemen dimana-mana Ada yang tinggal di apartemen? Gue bingung sama apartemen itu di Jakarta Dimana-mana apartemen Banyak banget apartemen Dan kalau di promosi apartemen itu Wah jualannya udah lebay banget Hanya 15 menit Dari Semanggi Lokasinya di Ancol Nih naik AP Lo naik lift Dari Ancol ke Semanggi 15 menit Udah gitu promonya enak banget ya Hanya 999 juta rupiah Gila orang Jakarta kaya-kaya banget ya Mungkin mereka tuh kentut Keluar berlian gitu ya Lagi nongkrong di toilet gitu Kelotak Lumayan nih buat beli apartemen nih Kaya-kaya banget 999 juta tuh hanya gitu Apa sih enaknya tinggal di apartemen? Misalnya gue tinggal di apartemennya lantai 20 gitu Misalnya tinggi gitu Gue ngebayangin malah banyakan repotnya daripada enaknya Misalnya Kolor gue jatuh dari jemuran gitu Kan ribet ya Kalau lo di rumah kan jatuh dari jemuran Tinggal diambil taruh lagi gitu Ini gimana coba kalau lo tinggal di apartemen lantai 20 kolor jatuh Gue rasa ini cocoknya apartemen itu buat orang-orang yang suka lebay ya Suka drama Pasangan suami istri mungkin yang istrinya suka terlalu dramatis gitu Kalau kamu gak mau jujur Aku mau loncat aja Padahal tinggalnya lantai dasar juga tuh orang gitu Paling banter kecengklak Gitu apartemen dulu gitu banyak hal-hal yang bakal ribet yang ada ya Bukan memudahkan malah menyulitkan gitu Kalau tinggal di rumah biasa ibu-ibu kan suka gosip ya Gosip sama tetangga gitu Ngomong sama tetangga Gimana-gimana gitu Kalau apartemen gimana gosipnya Iya kan Bu Susi Pak retweet kawin lagi bu Mau gosip aja harus teriak-teriak gitu kan capek ya Saya Rios Prakasa terima kasih